Intro Sukses adalah milik orang-orang yang berani. Ada Avanti misalnya. Ia memilih menjalani hidup dengan penuh keyakinan, yakni keyakinan tentang talenta yang ia miliki. Benang jahit, potongan kain menjadi celah pengharapan buatnya. Tak ada modal yang ia punya, kecuali dua mesin jahit tua tanpa dinamo. Dari situlah wanita pemberani ini memulai pertarungan hidupnya. Yang pada saat itu saya awali dengan dua mesin jahit tanpa dinamo. Dan saya mengelola perusahaan saya itu benar-benar step by step sampai mencapai sekitar 350 orang sekarang. Dan ternyata menjadi pemimpin itu bukan semata-mata karena kita kaya. Atau bukan semata-mata karena kita pandai. Saya sampai hari ini tidak mengetahui apa sih sebetulnya gambaran orang disebut perancang busana. Saya tidak mengerti itu. Yang pasti buat saya ketika itu saya hanya mencoba bekerja di Semarang, di sebuah garasi dan menyewakan pakaian tari. Jadi saya kreatif sekali ketika itu membuat baju tari itu kalau tilanya merah kepengen menjadi hijau, kita warna. Ijau kepengen jadi wiru, kita apakan. Di setiap jelujur benang yang ia tisik ke dasar kain, Ana merasakan ada kekuatan menyertainya. Sebuah kekuatan yang berasal dari dalam hati dan jiwa. Dalam proses inilah, Ana melahirkan banyak gagasan, ide, dan kreasi. Kemudian saya mencoba untuk menggunakan barang-barang yang bahan-bahan yang sebetulnya itu bukan bahan utama tapi benar-benar buat saya, saya harus gunakan karena keterbatasan kemampuan saya. Sehingga suatu hal yang perlu saya syukuri adalah saya menjadi kreatif karena terbatas. Saya bukan menjadi kreatif karena saya memiliki, tapi saya kreatif karena saya terbatas. Titik terang di hidup Ana mulai terlihat di tahun 1990 saat di mana Ana dibuat tertegun karena karyanya mulai dikagumi banyak orang. Sementara Ana sendiri tak pernah merasa sebagai maestro desainer. Layaknya teka-teki, Ana telah mulai menemukan jawaban untuk mengisi ruang kosong dalam hidupnya. Dan ketika itu tahun 1989, saya tidak ada predikat apapun namanya. Saya hanya membuka satu gerai di rumah, kontrakan saya, saya beli nama, Geria Butsana Permatasari. Dan ketika tahun 1990 pertama kali saya mencoba untuk ikut show di sebuah gedung olahraga, itu kali pertama, karena MC memanggil nama saya, inilah dia desainer kita, Ana Avanti. Ya itu hari itu saya jadi desainer itu karena MC, jadi tidak ada yang membuat saya menjadi desainer gitu. Karya dan kepercayaan, dua kata itulah yang membuat hidup seseorang akan terangkat tinggi. Setelah memiliki karya yang diakui publik, Ana pun menjembatani kepercayaan orang-orang kepadanya. Dengan setulus hati, dan dengan segenap tenaga dan daya. Di titik inilah, Ana sukses menggabungkan antara bisnis dengan buah tangan bercita rasa seni yang terangkum dalam maha karya Helai Busana. Dan kemudian saya berjalan terus-menerus, saya merespon, inspirasi. Saya orang yang tekun, saya pekerja keras, dan saya sebetulnya seorang anak yang sudah berbisnis dari kecil sebenarnya, secara tidak sengaja gitu. Dan itu saya pupuk terus-menerus, sampai pada suatu titik di mana saya menyadari ada sebuah mata rantai yang tidak bisa putus. yaitu inspirasi saya, ide saya, karya nyata saya, dunia bisnis, dan kemampuan saya untuk melayani orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepada saya. Ijian yang besar dalam hidup saya itu adalah bagaimana saya mempertahankan semua apa yang sudah saya miliki. Saya belajar untuk menghargai karya Allah dalam kehidupan saya. selamat menikmati. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.